Bulim sucun jilid 29. Sekonyong-konyong seekor burung air yang besar berpeki kejut dari rumpun alang-alang di pinggir rawa sebelah sana terus terbang ketakutan. Semua hadirin menjadi menghela nafas panjang, mereka menjadi geli dan mengelus dada. Melihat sikap dan tindak dan tanduk orang-orang itu, Gio Kliong menerka dalam hati, tentu ada orang yang sudah terjun ke dalam air, kalau tidak masa mereka berlaku begitu gugup dan tegang. Memang tepat jugaannya, di antara para gembong-gembong iblis itu tampil, keluar seorang laki-laki pertengahan umur berpakaian ala sastrawan umumnya, jubah biru yang panjang melambai tertiup angin, sembari tersenyum simpul mulutnya komat kamit seperti menggumam seorang diri, suaranya keras. Suhu air rawa ini sungguh luar biasa, rawa ini merupakan tempat paling berbahaya dari segala danau laut atau sungai yang pernah kulihat. Mengandalkan kepandayan renang siangkeng sianghiong, dua orang gagah dari sungai naga, ku kuatir mereka bakal menemui ajalnya di sini. Nada bicaranya wajar dan sikapnya acuh-ta'acuh, terang bahwa dia sendiri punya pegangan akan kepandayannya. Pek Tocu, terdengar cukong istana beracun Ibn Hoat membuka kata. Cuan sebagai majikan dari Hamkeng Ittu, ilmu renangmu tentu mempunyai keistimewaan tersendiri, apakah ada maksud mencobanya? Laki-laki pertengahan umur yang bicara tadi bukan lain adalah majikan Hamkeng Ittu Pek Suing, sembari gelak tawa ia berkata lantang. Aku belajar ilmu renang selama empat puluh tahun, Hamkeng merupakan aliran terdingin di seluruh jagad ini, suhu bekunya ku kira tidak lebih rendah dari rawa ini, bukan aku. Orang sipek suka mengagulkan diri, hehehe, hanya matu air semacam ini belum dapat mempersukar diriku. Tergerak hati Giyok Liong, pikirnya, jikalau pusaka rahasia itu terjatuh di tangannya, tidak sukar aku dapat merebutnya. Muka cukong istana beracun Ibu Hoat yang tepos dan kering itu menyeringai dingin, katanya. Kalau begitu, kenapa tidak kau tunjukkan kemampuanmu itu? Hamkeng Ittu Pek Suing semakin tak kabur karena dielulukan, katanya lantang. Tak perlu aku malusungkan dan pura-pura, kalau aku berani kemari sudah tentu akan ku coba terjun ke dalam rawa nanti tapi... Ia menghentikan kata-katanya sembari tersenyum penuh arti. Hadirin yang tengah pasang kuping mendengar percakapan ini dengan cermat, melihat ia mendadak menghentikan kata-katanya, seketika banyak yang menjadi ribut dan menimbrung. Akan tetapi apa? Kenapa kau tidak segera coba turun ke air? Sepasang matu Ibu Hoat yang bersinar tajam menerawang kemeluruh hadirin, mulutnya lantas berteriak. Ya kenapa Pek Su Tzu tidak segera mencobanya? Hamkeng Ittu Pek Suing tertawa dingin, katanya sambil melebarkan tangan. Kalian bersih tegang leher begini, siapa yang berani terjun menempuh bahaya? Terjun menempuh bahaya? Coba pikirkan, suhu dingin air rawa ini dapat membekukan darah, mengeraskan tulang menghancurkan nadi. Bagi orang yang berani terjun meski betapapun kuat pertahanannya, setelah keluar dari air tentu akan kehilangan hawa murni dan kehabisan tenaga, bocah umur tiga tahun pun gampang saja dapat mencabut jiwanya, apalagi. Hahaha Pek Su In bukan. Seorang goblok masa harus melakukan pekerjaan orang bodoh hahaha. Tanda petik. Gelak tawanya kumandang mengguntur menggetarkan alam sekitarnya. Echukong istana beracun mulutnya mendesir alisnya berkerut dalam, tiba-tiba dengan langkah enteng ia maju beberapa langkah mendekati hemkeng Inho Pek Suing, katanya perlahan. Pek, tocu aku ingin merundingkan sesuatu dengan kau hemkeng Itho tertawanya ngir serba misterius, ujarnya, ada urusan. Ibu Nhoat jangan kau mengacau. Belum lagi Ibu Nhoat menjawab, Cihusin Kun Kiong Ki sudah melesat di belakang hemkeng Itho Pek Suing sembelari menggeleng keras, katanya. Pek, tocu kalau kau benar-benar mampu terjun ke dalam rawa ini. Tanda petik. Belum habis ia bicara, mendadak putaran air rawa menjadi semakin keras dan bergelombang mengeluarkan suara gemuruh, seketika perhatian seluruh hadirin tertuju ke arah rawa lagi. Sekian lama air rawa bergolak seperti mendidih, mendadak tergulung keluar dua sosok tubuh manusia. Sudah keluar. Leongkeng Siang Hiong sudah keluar. Gio Kling yang berada di puncak pohon melihat paling tegas, apa yang dipanggil Leongkeng Siang Hiong tidak lebih hanyalah dua sosok mayat yang sudah kaku, masing-masing berwarna putih dan merah, pakaian renang mereka masih melekat di atas badannya. Mengikuti gelombang air rawa kedua sosok mayat itu pun berputar-putar cepat seperti kitiran, blub, tiba-tiba tersedot tenggelam pula ke dalam air terus menghilang seluruh hadirin mengawasi dengan metu, terbuka lebar, napas pun ditahan saking tegang. Hem Kengit Housin tertawa-tawar, ujarnya. Bagaimana dugaanku tadi? Berkatalah Cihousin kunda agan semangat menyala, ada lohu di sini, pek, tocu silahkan kau terjun saja, setelah naik ke daratan nanti, biar lohu membantumu menghadapi mereka. Seketika bersinar biru kelam sepasang biji matu cukong istana beracun Ibu Hoat, pandangannya mengandung kebencian dan nafsu membunuh yang tebal, mulutnya menyeringai dingin. Sebetulnya cukong istana beracun Ibu Hoat bukan takut 100% menghadapi Cihousiu KNN, dalam hal adul wakang sedikit banyak cukup untuk bertahan sekian lama, justru karena perhitungan yang dianggapnya sempurna. Maka sejauh ini ia berlaku sabar dan mengalah saja, hakikatnya yang diincar adalah buku rahasia dalam rawa itu. Sebelum duduk perkaranya dibikin jelas, tak sudi ia paling bentrok dengan orang sehingga menghabiskan tetaga sendiri, yang penting harus menghimpun tenaga untuk bergerak pada babak terakhir merebut pusaka itu. Cihousin kun tidak memandang sebelah matuk kepada seluruh gembong-gembong iblis yang hadir, maka tiada sesuatu yang dikhawatirkan dengan bengisi yang menghardik. Ibu Hoat apa yang kau tertawakan acuh tak acuh Ibu Hoat berkata. Lwekeng sin kun meski lihai dan menjagoi di dalam dunia persilatan, tapi jangan lupa dua kepelan sukar menghadapi empat tangan, orang gagah paling gentar menghadapi keroyokan orang banyak, demikian sindirnya. Cihousin kun menjengek dengan berang. Bila hendak men keroyok untuk mencapai kemenangan, huh, lohu tidak akan mundur setapakpun. Ibu Hoat menggoyangkan tangan kecil yang kurus kering katanya. Bukan hanya aliran tokliung saja. Coba kau buka matamu lebar-lebar. Tangannya menunjuk ke seluruh gelanggang lalu tambahnya lagi. Mentang-mentang kau tidak pandang sebelah matuk kepada para kawan kangowo ini, apakah kau tidak khawatir menimbulkan angkara murka mereka, ketahuilah orang yang sudah gugup dapat melompati belandar, anjing yang kepepet dapat melompati dinding, sampai kelinci yang terdesak pun bisa menggigit orang, hehehehe. Ibu Hoat tua-tua keladi, mulutnya tajam dan licik lagi, banyak tipu dayanya dengan kata-kata sindiran ini. Hakikatnya ia mengobarkan kemarahan hadirin untuk memusuhi Cihousin kun. Sepihak ia mendesak orang banyak untuk menekan Cihousin kun, lain pihak mengadu domba mereka kepada Cihousin kun menanamkan rasa dendam dan sakit hati. Betul juga ada berapa banyak gembong-gembong iblis di antara para hadirin lantas mendelik dengan pandangan berapi-api mengawasi ke arah Cihousin kun, dari sikap mereka yang garang ini jelas kelihatan mereka berani berlaku nekat untuk mengadu jiwa. Melihat hasutannya yang licik ini membawa hasil akan reaksi yang nyata ini, cukong istana beracun semakin tak kabur, mulutnya lagi-lagi menggumam. Kalau kau Cihousin kun sendiri yang terjun ke air dan berhasil mengambil pusaka itu mungkin orang lain tak berani sembarangan bergerak tapi. Saking menahan gusar muka Cihousin kun sudah berselubung hawa ungu yang tebal, mulutnya mendesis berat. Tapi apa? Tapi, hehehe orang yang mampu terjun ke dalam rawa bukan kau Cihousin kun. Kata-kata lo Huse umpama perintah saja, selalu ku tepati betapa juga akan ku lindungi orang yang terjun ke dalam air. Kalau begitu kenapa kau tidak melindungi Liong Kang Xiang Hiong? Sungguh sangat kebetulan, belum lagi lenyap suaranya, tampak tubuh Liong Kang Xiang Hiong terpental membul dari permukaan air karena tergulung cepat oleh pusaran air yang dasyat. Pelung kedua maya tadi tersembul keluar dari permukaan air itu kecemplung lagi terus tenggelam, air munkrat kemana-mana. Pemandangan ini sungguh sangat mengiriskan dan mengerikan. Cihousin kun menjadi murka, dengan berjengkrak sambil melangkah maju. Ibn Hoat, kalau kau tidak terima, boleh silakan rasakan kempelangan lohu. Dasar wataknya memang berangasan dan keras, seiring dengan lenyap suaranya, langsung tubuhnya menubruk maju berubah segulung kabut abu-abu terus merangsang ke arah Ibn Hoat. Asap biru bergulung mengembang terbang ke samping setombak lebih, gesit sekali cukong istana beracun melejit menyingkir dari rangsekan yang dasyat ini. Gar tenaga pukulan Cihousin kun masih terus menerpa ke depan berubah segulung angin puyuh yang dasyat menerjang ke permukaan air rawa yang berputar kencang itu, air lantas munkrat dan berombak tinggi laksana tonggak perak mengeluarkan suara gaduh yang mendebarkan hati. Plak, plak kebetulan kedua mayat Liong Cengs yang hiong terbawa arus tonggak air yang munkrat itu sehingga terpental jauh dan terdampar di atas pasir kuning. Kelihatan seluruh tubuhnya sudah berubah hitam legam, kaki tangannya kaku, keadaan sungguh sangat menyedihkan. Melihat pukulannya tidak mengenai sasarannya, Cihousin kun semakin murka. Sebaliknya cukong istana beracun Ibn Hoat semakin takabur dan bergelak tawa sepuasnya, serunya. Coba lihat saudara-saudara bukti pernyataan tadi yang hendak melindungi siapa saja yang berani terjun ke dalam air, siapa saja yang tidak takut akan Cihousin kuok chiang, silakan dengar dan patuhilah petunjuknya tadi. Seluruh hadirin menjadi gempar, berkobar hawa amarah mereka, seketika yang berdarah panas lantas mencaci maki. Tujuan yang keji sekali tindakan yang nganas licik sekali. Sampai mati pun tak diampuni, keterlaluan, begitulah dari sana sini terdengar umpat caci saling bersahutan serta saling lomba semua mencerca dan menista Cihousin kun. Sebagian besar adalah hasil dari adu domba cukong istana beracun Ibn Hoat yang bermulut tajam, selebihnya karena mereka pun berwatak tamak mengincar buku catatan rahasia yang tersimpan di dasar matu air rawanaga beracun ini. Kemarahan Masai sukar dibendung, begitulah menghadapi caci maki yang ribut itu Cihousin kuo semakin berang seperti kebakaran jenggot, namun semakin marah nafas memburu, mulutnya sukar bicara. Melihat adegan yang serbarunya bagi Tujuan dan ayahnya Cihou Julor dan Cihou Giokli berubah hebat air mukanya, masing-masing melejit maju kedua samping Cihousin kun bersiaga sembari mengerahkan tenaga dalam. Suara makin semakin riuh dan ribut seperti bergolak kuping sampai terasa judek. Di antara mereka yang mengudal ludah dan pentang bacot, terutama pihak anak buah istana beracun dan mohek adalah yang paling keras dan paling kotor makiannya. Akhirnya tak tertahan lagi kemarahan Cihousin kun, dampratnya dengan berjingkrak. Yang tidak terima silakan tampil ke depan, seorang laki-laki sejati kenapa mesti mengudal mulut berteriak kesetanan macam kentut busuk. Dua sosok bayangan meluncur maju ke tengah gelanggang, ternyata cukong istana beracan dan gubing hek culipek yang tampil bersama maunya berbareng. Jangan sombong kau, biar kita belajar kenal dan mengukur sampai di mana kehebatan ilmu sakti tunggal dari aliran Cihu kalian. Begitupun baik sahut Cihousin kun. Tanpa banyak kata lagi tiba-tiba badannya melenting tinggi ke tengah udara, di tengah udara ia goyangkan kepalanya, seketika rambut panjang yang tergelung di atas kepalanya lantas terurai melambai, kabut abu-abu menyelubungi seluruh tubuhnya, di mana kedua tangannya bergerak dua pancaran sinar kemilau yang menyilaukan mata lantas menyebab maju menukik ke bawah. Cukong istana beracun Ibu Hoat berdiri di sebelah kiri, telapak tangannya terkembang pelan-pelan digerakan membundar terus didorong ke depan. Demikian juga gubing Begcu yang berdiri di sebelah kanan menggerakkan kedua lengannya sedemikian rupa seperti kupu-kupu beterbangan menandingi musuh yang menerjang tiba. Tiga tokoh silat kelas wahid masing-masing sudah kerahkan seluruh latihan LWE Kangnya di kedua telapak tangan masing-masing belang letusan keras menggetarkan bumi sehingga rumput dan batu beterbangan, begitu keras letusan ini baungpama guntur menggelegar, laksana angin lesus menerpat tiba, betapa hebat dan perbawa adu kekuatan ini betul-betul sangat menakjubkan dan belum pernah terjadi selama ini di kalangan Kang O. Tengah seluruh hadirin kesimakan kedasyatan adu tenaga yang hebat ini, sekonyong-konyong bayangan hitam bergerak-gerak, puluhan bayangan hitam yang mengenakan seragam hitam dengan kedok hitam pula tahu-tahu sudah meluncur tiba mengelilingi Tokliong Tem, begitu lincah dan sebat sekali terus berpencar keempat penjuru, di atas baju depan dada masing-masing tersulam pelangi merah darah yang menyolok mata. Melihat kedatangan para bandit-bandit dari Hiat Hangpang ini, seketika merah membara biji Matugyokliong, seketika terkilas kenangan lama dalam otaknya. Terbayang betapa keji dan ganas sepak terjang kawanan bandit dari Hiat Hangpang ini sehingga akhirnya dirinya memasuki lembah kematian, kedua tangannya dikepalkan erat-erat. Tapi dalam keadaan yang tegang dan gawat ini, tak pernah ia turun tangan, begitu kawanan Hiat Hangpang ini muncul, setelah saling mengadu sebuah pukulan lagi cukong istana beracun Ibu Hoat lantas melejit mundur, teriaknya bengis. Para muridku dengar perintah, siapapun dilarang mendekati pinggir rawa sejauh tujuh kaki, bila berani melampaui ketentuan ini, boleh silakan bunuh dan bikin hancur lebur. Terima perintah, gemuruh anak buahnya menerima perintah, seketika bayangan bergerak serabutan, seluruh anak buah istana beracun berpencar menjaga sekeliling pinggiran rawa, dengan membelakangi rawa menghadapi seluruh gembong-gembong iblis yang hadir, semua bersiaga menggerakkan tangan melancarkan pukulan, wajah mereka biru kelam. Di sebelah sana gubing heks culipek yang juga tidak mau kalahwi bawa berteriak lantang. Para tongcu pimpin rasul masing-masing bersama dengan para saudara dari istana beracun menjaga siapa saja yang berani mendekati pinggir rawa tujuh kaki bunuh tanpa kompromi. Delapan belas tongcu beserta ratusan rasulnya masing-masing serempak mengiakan dengan suara yang gegap gempita, segera mereka bergerak menurut perintah yang berlaku. Wajah tua Cihusin kun berubah ungu gelap, badan sampai gemetar saking menahan gusar, dengusnya sembari menghentakan kaki. Terlalu menghina orang. Melihat musuh sudah bersiaga melolos pedang menghunus golok serta segala senjata tajam lainnya, Cihugiyokti menjadi gelisah, betapa tinggi kepandayan ayahnya kalau harus seorang diri melawan jago-jago berani mati demikian banyaknya, tentu akhirnya akan konyol sendiri maka pelan-pelan ia menghampiri ke samping ayahnya, serta bisiknya sembari narik baju ayahnya. Yah, sekarang belum saatnya untuk mengadu kekuatan. Mendadak sesosok bayangan hitam melesat turun di hadapan mereka, kiranya hiat hangpangcu yang berkedok itu telah berkatanya lirih. Sin kun tak perlu menggunakan kekerasan terhadap mereka, urus saja mereka yang berani terjun ke dalam rawa lebih penting. Dalam keadaan gawat dan terdesak begini, memang Cihugin kun perlu bala bantuan tenaga dan pikiran orang lain, melihat hiat hangpangcu berpihak kepada dirinya betapa girang hatinya, alis tebalnya berjengkit, sahutnya. Tepat sekali ucapan pangcu hiat hangpangcu berkata lagi, silahkan Sin kun pegang tampuk pimpinan dalam gelanggang, anak buahku biar berjaga di luar lingkaran, asal ada orang berani terjun ke air, setelah berhasil para gembong iblis dari istana beracun dan mohek biar dihadapi anak buahku, Sin kun dan aku melindungi orang yang naik ke darat itu, bukankah kera itu sangat aman, kalau tidak bakal memperoleh pusaka terbenam itu, buat apa kita membuat tonar dan penghabisan tenaga, kan sia-sia belaka. Berseri girang wajah Cihugin kun, ujarnya, akal yang cukup cerdik. Matanya lantas melirik ke arah haemkangetho, tiba-tiba entah dengan gerakan apa tubuhnya berkelebat cepat sekali melayang laksana bayangan setan melejit tiba di samping haemkangetho pek suing, telapak tangannya segede kipas terus mencengkeram telak sekalipun da orang telah digenggamnya. Tindakan Cihugin kun ini dilakukan secara tiba-tiba, sebelum haemkangetho pek suing sempat berteriak tahu-tahu pundaknya sudah kesakitan, sepuasnya ia berusaha merontak tapi sia-sia, maka dengan pandangan sayu ia berkata, Sin kun kau! Suara Cihugin kun keras lantang. Tocu tak perlu ragu lohu melindungi kau terjun ke air, sesaat haemkangetho menjadi terlongo, sahutnya tersekat tapi, kalau mendarat. Kalau lohu sudah berani menanggung kau terjun ke air, tentu melindungimu naik ke darat. Hiat hangpangcu juga menghampiri, katanja dengan tekanan berat. Pek tocu, silakan berlega hati kau terjun ke air, urusan naik ke daratan biar sin kun dan aku yang mengurusnya. Tanda petik. Di sebelah sana cukong istana beracun dan tubing hekcu mendadak tertawa-tawa dingin tak bersuara. Hemkangetho peksu ing ragu-ragu, ujarnya mendelong. Setelah aku mendarat, tentu kehabisan tenaga, saat mana? Tanda petik. Cihugin kun menjadi tak sabaran, katanya, masa kau tidak percaya pada lohu? Tanda petik. Lalu ia melangkah lebar ke pinggir rawa, mulutnya tetap mengoceh. Lohau membuka jalan. Sebelah tangannya dikembangkan ke depan, sedang tangan yang lain melindungi dada, setiap saat siap lancarkan serangan hebat. Para anak buah istana beracun dan mohek yang menjaga di pinggir rawa serentak merubung maju ke arah sini. Meski mereka takut dan gentar, betapa juga perintah harus dilaksanakan untung sebelum mereka bertindak cukong. Istana beracun Ibu Hoat sudah menjebirkan bibir memdengus memberi isyarat sembari menggoyangkan kedua tangannya. Gubing hek culipek yang berkilat matanya, setelah tangannya diangkat tinggi menyetop aksi bawahannya. Dua pentolan iblis ini bersama memberi tanda kepada anak buahnya supaya menyingkir ke samping membiarkan Cihu Sinkun mengapit hamkeng itu diikuti hiat hangpangcu beranjak ke pinggir rawa. Begitu tiba di pinggir air, mereka bertiga dengan atiap memandang air yang berputar cepat seperti kitiran menimbulkan pusaran angin dingin yang menembus tulang, seketika mereka bergidik. Pek, tocu suara Cihu Sinkun berat dan serius. Air muka hamkeng et ho pek suin membeku, pelan-pelan ia jongkok mengulur tangan menyentuh air, lantas cepat-cepat. Ditariknya kembali, air mukanya kontan berubah hebat, desisnya. Dingin-dingin-dingin sekali tanya hiat hangpangcu. Bagaimana kalau dibanding hamkeng kalian? Hamkeng et ho pek suin menggelengkan kepalanya sembari melelarkan lidah, katanya. Kecepatan putaran air ini jauh lebih keras, suhu dinginnya jauh lebih mebekukan tulang. Bagaimana tanya Cihu Sinkun? Mungkin aku yang rendah juga tidak akan kuat bertahan dinginnya, tak kuasa mengendalikan diri dari pusaran air yang kuat itu. Hiat hangpangcu menjengek dingin. Pek Tocu di seluruh bulim pada zaman ini ilmu renang di bawah air kecuali kau seorang tiada keduanya lagi, kenapa kau begitu merendah diri? Waktu itu, beratus pasang metu seluruhnya terpancar tajam menatap ke arah hamkeng et ho. Cihu Sinkun juga tertawa kering ujarnya, betul pek Tocu silakan. Tangannya diulur menyelakan, naga-naganya kalau dirinya tidak mau menurut bakal didesaknya terjun ke air. Hamkeng et ho berpaling ke belakang dilihatnya Cihu Jilau sudah menutup jalan mundurnya, di paling belakang adalah 12 anak buah Hiat hangpang yang mengelilingi, terang dirinya sudah terkepung begitu rapat untuk mundur pun tak mungkin. Dan di kedua sampingnya masing-masing berdiri Cihu Sinkun dan Hiat hangpangcu, jarak mereke tidak lebih hanya dua kaki, keadaan dirinya boleh dikata seumpama naik ke punggung harimau kalau turun takut di caplok tidak tiada tempat untuk pegangan kecuali terjun ke dalam air tiada jalan lain dapat ditempuhnya. Darah menjadi bergolak dan jantung berdebar keras, kerongkongan terasa kering dan suara menjadi sembar, terpaksa akhirnya ia menyaut. Baiklah biarku coba. Lalu ia menjahitkan lengan bajunya melepaskan jubah biru panjang, maka terlihatlah pakaian dalamnya yang ketat warna biru berminyak, itulah pakaian peranti berenang dalam air, dari dalam kantongnya dikeluarkan pelan sebuah topi yang terbuat dari kulit ikan berbentuk seperti kepala kera terus dikenakan di atas kepalanya, panjang topi ini sampai ringkas menutupi leher, setelah diikat dengan kencang hanya terlihatlah sepasang matanya. Setelah semuanya dipersiapkan heimkeng itu tidak lantas turun ke air, mulutnya tiba-tiba mengeluarkan gerungan panjang, seperti lenguh kerbau kelaparan kakinya ditekuk terus duduk bersila, menghimpun semangat menenangkan pikiran, mulai semadi. Tak lama kemudian kelihatan di atas kepalanya mengepulkan uap putih yang panas, uap itu bergulung dan tersendut-sendut di atas kepalanya sebesar mangkok seperti kabut tebal yang mengepul keluar dari bara api yang menganga. Tak lama kemudian uap putih ini semakin melebar dan membesar seperti baskom membumbung ke atas kita kira lima kaki tingginya, seluruh hadirin menahan nafas, seluruh. Perhatian mereka tertuju ke arah heimkeng itho yang tengah semadi itu, setupun tiada yang bersuara. Cihusin kun tahu bahwa orang tengah menghimpun hawa murni memusatkan suhu badannya ke dalam pusarnya, luwakangnya pun tak ketinggalan dikerahkan untuk melindungi badan untuk menahan suhu dingin air rawa yang membekukan itu. Maka ia pun tak bersuara supaya tidak mengganggu. Di tempat sembunyinya diam-diam giyok liong membatin, naga-naga nyelah heimkeng itho memang benar-benar hendak terjun ke dalam air, aku harus hati-hati dan waspada, aku harus sigap bertindak sesaat waktu orang muncul dari air merebut pusaka itu, kalau terlambat begitu sampai terjatuh ke tangan Cihusin kun, urusan selanjutnya tentu sukar diatasi. Karena pertimbangan ini, diam-diam giyok liong pun menghimpun semangat dan memusatkan seluruh perhatiannya, sekejap pun matanya tidak berkedip. Sebentar lagi, sekonyong-konyong dengan gaya pengeri cenghun badan heimkeng itho pek suain mencelat mumbul ke atas, sepasang bijai matinya bersinar tajam mengawasi permukaan air rawa yang masih berputar kencang itu, mulutnya mendersis. HMM saudara-saudara nantikan dengan sabar, biar aku yang rendah turun ke air sebentar. Tanpa menunggu penyahutan orang banyak, dengan gaya jiang liong jip hei, ular naga menukai ke laut, belang kepalanya meluncur dan selulup dulu ke dalam air, laksana anak panah seperti ikan besar terus selulup ke dalam rawa. Kepandaian renang hemking itho memang bukan olah-olah pintarnya, waktu tubuhnya meluncur amblas ke dalam air sedikitpun air tidak munkerat, air pun tidak bergelombang hanya. Terlihatlah riak gelombang yang melebar menjadi bundaran besar dan terus menghilang. Seluruh hadirin menjadi melongot, mat mereka terbelalak mengawasi permukaan air. Agak lama kemudian baru mereka berseru memuji bertepuk tangan tanpa berjanji, suaranya keras dan gegap gempita. Cihusin kun juga berseritawa dengan senang dan bangga, katanya kepada Hiat Hang Pangcu. Pangcu, harap perintahkan kepada anak buahmu, boleh silakan mereka istirahat sebentar. Hiat Hang Pangcu membalas dengan tertawa riang, katanya pelan-pelan. Tidak perlu, anak buahku sudah gemblengan semua tak perlu istirahat. Kata-katanya ini mengandung arti yang tajam, tak lain untuk menyindir kepada anak buah dan kamrat-kamrat istana beracun serta mohek. Cukong istana beracun dan gubing hekscu tengah berdampingan dan berbisik-bisik, entah apa yang tengah mereka rundingkan. Sekonyong-konyong permukaan air bergolak lagi, seluruh hadirin menjadi gempar semua meluruk semakin dekat ke pinggir rawa. Terlihat tubuh Hem Kanget Ho Pek Suin tiba-tiba melesat keluar setinggi dua tombak dengan luncuran miring menuju ke pinggir rawa, tapi mungkin karena kehabisan tenaga sehingga luncuran tubuhnya di tengah jalan menjadi lamban dan merandek terus meluncur hampir ke cemplung ke air lagi. Gio Cleong tersentak kaget, baru saja ia hendak menerobos keluar dari tempat sembunyinya tapi sekilas itu dilihatnya kedua tangan Hem Kanget Ho kosong melompong tak. Membawa apa-apa, luwakangnya juga sudah susut sebagian besar, besar dugaannya bahwa ia pun tak berhasil, karena tak kuat bertahan dari dinginnya suhu beku air rawa maka lantas merontak keluar. Maka urung ia melesat keluar tetap sembunyi lagi menonton dari tempat sembunyi. Cihau Sin Kun yang berdiri di pinggir rawa berjarak paling dekat, sigap sekali tubuhnya melejit tinggi dengan gaya liuinjutsu tangannya diulur terus meraih tubuh Hem Kanget Ho terus jumpalitan kembali ke daratan. Keadaan yang kalut dan geger dari para hadirin dan merubung maju itu kini menjadi tenang kembali setelah melihat keadaan ganjil dari tubuh Hem Kanget Ho, tahu mereka bahwa Pek Sun belum berhasil mengambil buku catatan rahasia itu, maka seketika suara ribut sirap semua menonton lagi dengan penuh kesabaran. Keadaan Hem Kanget Ho lemas lunglai dipanggul oleh Cihau Sin Kun terus direbahkan di atas tanah, kelihatan sepasang metunya yang berkilat tajam tadi kini sudah guram dan kuyuh, pelan-pelan dengan susah payah ia angkat sebelah tangannya, seluruh tubuhnya. Gemetar! Hiat Hang Pangcu memburu maju ikut memayang tubuh orang, katanya. Pek Tocu, bagaimana keadaan di dalam rawa tadi? Pucat dan memiru muka Hem Kanget Ho saking kedinginan giginya berkerutuk tak mampu mengeluarkan suara. Cepat-cepat Cihau Sin Kun mengulur tangan kanannya memegang tangan kiri Pek Suing, telapak tangan mereka berhadapan, katanya. Pangcu, papah dia berduduk biar aku mengerahkan hawa murni membantunya menghilangkan rasa dinginnya. Lalu ia kerahkan lewakangnya disalurkan melalui telapak tangannya. Kira-kira setengah jam kemudian, wajah pucat seperti kertas Hem Kanget Ho Pek Suing mulai bersemu merah, masih dengan rasa keder dan kedinginan ia berkata. Dingin-dingin aku sudah berbuat sekuat tenaga seluruh hadirin bungkam, keadaan sunyi senyap semua. Memasang mata mendengarkan. Kata Hem Kanget Ho Pek Suing tersendat. Di sini air rawa ini boleh dikata merupakan nomor satu di seluruh jagad ini, merupakan pengalaman pertama seumur hidup aku orang Sipek. Cihau Sin Kun lepaskan tangan, katanya. Apakah kau sudah melihat pusaka yang terendam di matu air itu? Hem Kanget Ho Pek Suing manggut-manggut, katanya rada keras. Aku orang Sipek sudah mengerahkan seluruh kemampuan menyelam sampai ke dasar air, aku menggigit gigi menahan dingin, kira-kira seratus tombak dalamnya, aku keterjeng sebuah gelombang pusaran air yang dingin dan besar sekali. Daya sedotnya menyelubungi sebuah tongkat batu bundar sebesar meja, begitu cepat dan keras daya putarannya. Betapa besar daya kekuatan yang terpendam dalam gelombang pusaran air ini sehingga aku tak kuasa mendekat, rasa dingin sih boleh dikesampingkan. Tongkat batu bundar Ya di ujung tongkat batu bundar samar-samar terlihat sebuah kotak mas persegi panjang satu kaki, sinar mas kelihatan berkilau menyolok mata. Kenapa kotak mas itu tidak hanyut keterjang air bah, apa? Sin kun, maka dinamakan matu air sebab itu merupakan aliran gelap di dasar bumi, waktu air berputar di tengahnya kosong tak berair dan tak berhawa, bukan saja kotak mas itu hak kekatnya tidak kena air malah tergantung di sana, masa bisa hanyut. Cihu sin kun menjadi mengurut kening, ujarnya, kembali alam memang sulit diatasi oleh manusia. Keajaiban ini benar-benar menakjubkan dan sukar. Dimengerti. Hiat hang pangcu menimberung. Pek, tocu kenapa kau tidak mengambil kotak mas itu? Para hadirin menjadi geger lagi, ada yang ikut berteriak bertanya. Yah, kenapa tidak kau ambil? Hem kengit ho suin tertawa hambar, katanya kepada hiat hang pangcu. Pangcu, kau terlalu gampang menilai pekerjaan, berkedip metu hiat hang pangcu tanyanya, Kenapa? Kenapa hem kengit ho pek suin menjadi uring-uringan mukanya mengunjuk rasa tak senang ujarnya? Rasa dingin di dasar rawa laksana badan dicocoki ribuan jarum, kekuatan putaran air sedemikian dasyatnya lagi, betapa besar daya sedotnya sungguh sukar dilukiskan. Seumpama kau pangcu lewekangmu tinggi menjago seluruh dunia tiada tandingan, mungkin juga hanya mandah melihat tak dapat mencapainya. Merah muka hiat hang pangcu, katanya tergagap, ini, aku, aku tidak bisa berenang, mana bisa dibandingkan kau. Kata hem kengit ho pek suin lebih keras. Bukan soal bisarnang atau tidak, soalnya karena putaran air yang dasyat itu cukup bisa membuat orang mati karena badannya diputar jungkit balikan. Cihusin kun tersenyum getir, ujarnya. Kalau begitu, kotak mas itu. Sampai di sini sepasang matanya mengawasi wajah hem kengit ho pek suin. Hem kengit ho pek suin menggelengkan kepala, katanya. Aku dapat mengukur diriku sendiri takkan mungkin dapat menerobos ke dalam pusaran dasyat di dasar matu air itu aku terima kalah. Hiat hang pangcu melenggong, ujarnya. Tapi entah kira bagaimana orang yang meletakkan kotak mas itu dapat menerobos masuk ke dalam pusaran matu air itu. Cihusin kun juga berkata, Benar, apakah beliau seorang dewa tagiokliong juga berpikir? Benar, ayahku juga berdiri dari darah daging, malah tak bisa renang lagi, mungkin. Penaga hem kengit ho sekarang sudah pulih sebagian besar, suaranya terdengar lebih lantang. Orang itu tentu dibekali singkang murni dari aliran cincong, lurus, yang kuat bertahan dari serangan air dan api, bukan saja latihannya sudah sempurna, kepandainya tentu juga sangat lihai, gampang saja dia menerobos masuk ke dalam pusaran serta meletakkan kotak mas itu di sana, mungkin pekerjaan yang bagi orang lain ini dianggap sukar dan mustahil baginya hanya seperti membalikan tangan gampangnya. Gembong-gembong iblis yang ikut hadir menjadi bergidik dan melelarkan lidah mendengar cerita yang sulit dipercaya ini. Demikian juga Cihusin kun yang selamanya mengagulkan kepandainya saat ini juga tersumbat mulutnya tak berani banyak komentar lagi. Sebab walaupun semua hadirin dari gembong iblis ini meski kepandainya dan LWE Kang mereka ada yang tinggi dan sempurna, namun tiada seorang pun yang pernah mempelajari singkang dari aliran lurus itu, boleh dikata mereka seluruhnya dari perguruan sesat dan liar, maka tiada seorang pun yang berani banyak bertingkah lagi. Tergerak hati Giyok Leong, batinnya. Kalau orang membekal wekang dari aliran lurus kuat bertahan terjun ke dasar rawa jiloh merupakan pelajaran dari jibun yang lurus juga, entah apakah kuat bertahan dari serangan dingin dan pusaran air dasyat itu. Karena pikirannya ini hatinya lantas tertarik dan timbulah niatnya, pikirnya. Naga-naganya terpaksa aku harus terjun sendiri ke air, demi pesan peninggalan ayah bundaku, meskipun harus menemui ajal juga berharga pengorbananku. Setelah dipikirkan hatinya menjadi mantup, sembari membetulkan pakaiannya ia siap hendak terjun ke dalam air. Sekonyong-konyong di pinggir sebelah sana terjadi keributan lagi, kiranya pada saat yang gawat ini Peksai Sulo telah muncul bersama, begitu datang Kiong Tian Xin Lusei lantas berdiri di atas songgokan tanah yang tinggi serta serunya lantang. Para sahabat bulim sekalian, Pak Hei Sulo bersama menyampaikan selamat bertemu kepada kalian. Setelah berkata sepasang matanya berkilat menatap ke sekelilingnya. Muka Cihusin kun cemberut, mulutnya menyeringai dingin. Kiong Tian Xin Lusei berseru lagi. Ketahuilah, bahwa pusaka dalam dasar rawa ini ada pemiliknya, benda yang tersimpan di sana itu bukan buku catatan rahasia silat, pokoknya tiada bermanfaat bagi kalian, maka janganlah kalian timbul rasa tamak hendak merebutnya, silakan lekas pergi, tinggalkan tempat ini supaya tidak menimbulkan banyak pertikaian di antara sesama kawan bulim. Suaranya keras lantang laksana guntur, setiap kata sangat jelas, terang ia kerahkan lukangnya untuk berkata, tujuannya memang hendak memamerkan tenaga dalamnya yang hebat sehingga alam sekelilingnya mendengung, suaranya bergema di atas pegunungan. Sudan tentu kata-kata Lusei ini menimbulkan berbagai reaksi, di sana sini menjadi ribut, namun tiada seorang pun yang berani tampil ke depan memberi jawaban. Tak lama kemudian King Tian Xin Losei berseru lagi lebih keras. Kalian sudah dengar belum? Cukong Istana Beracun Ibu Hoa terkekeh, ujarnya, dengar sih sudah dengar, tapi kata-katamu tentang pusaka itu sudah ada pemiliknya, itu apa maksudnya, apakah? Benda di dasar rawa itu adalah orang pihak tinggoan di Pak Hei sana yang meletakkan di sana? Giyok Leong bersorak dalam hati, tergerak benaknya, betul dan tepat sekali pertanyaan ini. Tak duga King Tian Xin Losei menjadi tak senang, ujarnya, Ibon Hoat, apa pedulimu tentang ini? Tubing Heks Culipek yang sebera menimberung. Tinggoan di Laut Utara bisa turut campur urusan di Tionggoan sini, kenapa pihak Tionggoan kita tidak boleh mengurus urusan kita sendiri? Lihian menjadi murka bentaknya sambil mengacungkan kedua kepalanya. Lipek yang, perhitungan antara kita dulu masih belum diselesaikan tutup mututmu, lekas cawat ekormu dan kabur pulang ke sarang iblismu, kalau tidak hektometer. Tubing Heks Culipek yang menyeringai sahutnya. Kau ini pesakitanku yang kukurung selama puluhan tahun berani bertingkah di sini, kalau lohu tidak berbelas kasehan, mungkin. Kau kentut apa? Sebat sekali sosok tubuh nihian berkelebat tahu-tahu ia menerjang tiba di hadapan gubing Hekscu, jarak mereka tidak lebih hanya lima kaki. Cukong istana beracun Ibu Hoat seorang bandut tua yang licik penuh akal muslihatnya, mana sudi pihaknya cakar-cakaran lebih dulu dengan pihak Tinggoan di Laut Utara yang dipelopori oleh Pak Heksulo bukankah melemahkan pihak sendiri juga menguntungkan bagi Chihau Sin Kun dan Hiat Hang Pang. Maka cepat-cepat ia tampil ke depan sembari melirik ke arah gubing Heksulipek yang memberi isyarat, katanya, nanti dulu hari ini kita datang karena pusaka dalam dasar rawa itu, pertikaian pribadi yang lain lebih baik dikesampingkan dulu. Lalu ia memutar tubuh menjurah kepada King Tian Xin serunya. Urusan terjun ke dalam rawa adalah menjadi tanggung jawab Chihau Sin Kun kita beramai hanya sebagai penonton belaka, harap kalian suka berunding dengan Chihau Kun seorang cikal bakal yang diagungkan. Kata-kata terakhir bernada menyindir, tujuannya adalah hendak memutar tujuan pokok menimpahkan kesulitan kepada orang lain, dalam hal ini adalah haliran Chihau dan Hiat Hang Pang lah yang dimaksud. Betul juga segera King Tian Xin lusei turun dari gugusan tanah tinggi pelan-pelan beranjak ke pinggir rawa, katanya sembari soja kepada Chihau Sin Kun. Chihau Bun sudah menggetarkan Bu IIM selama puluhan tahun, apakah Sin Kun sudi menanamkan diri dalam pertikaian malam ini? Serius wajah Chihau Sin Kun, katanya. Pusaka dunia persilatan yang sudah turun-temurun merupakan tradisi bagi kaum persilatan untuk memperebutkannya, aliran Chihau Bun tidak akan ketinggalan dalam kebiasaan umum ini, dapat atau tidak memperolehnya nanti merupakan persoalan kedua, adalah keadilan dan kebenaran kaum persilatan lah yang harus ditegakkan dan dilindungi. Ucapannya ini tiada junturungannya yang menentu bukan mendebat tapi juga tidak mengakui. Malah setelah berkata Chihau Sin Kun lantas membalik tubuh menghadap Ham Kanget Ho Pek Suin katanya. Pek Tocu, silakan kau menyibukkan diri sekali lagi. Ham Kanget Ho Pek Suin mengunjuk rasa keberatan sesaat mulutnya terkancing. Dari samping hiat Hang Pangcu ikut membujuk. Pek Tocu sesudah sampai pada tahap sekarang lantas mengundurkan diri, bukankah sia-sia belaka energi yang telah kita buang, sayang sekali. Akhirnya Ham Kanget Ho terbujuk juga, katanya mendehem sembari menghela nafas. Menurut kebenarannya bukan hanya membekal wekang dari aliran lurus saja yang mampu terjun ke dalam air yang disayangkan. Bagaimana tanya Chihau Sin Kun cepat-cepat? Sayang sekali aku bukan jaka ting-ting, sebetulnya dengan kepandaian renang aku orang sipek, dan ketahanan dalam kebekuan dingin itu sekuatnya masih bisa mencapai tujuan, sayang aku tidak membekal teong cukkan, latihan wekang seseorang yang belum pernah kawini, hawa murniku kurang kuat, mungkin aku akan mengecewakan belaka. Mendengar penjelasan ini Chihau Sin Kun dan Hiat Hang Pang Chu lantas mengunjuk seri tawagirang sebab harapan mereka menjadi bertambah tebal akan kemampuan Ham Kanget Ho terjun kedua kalinya ini. Desak Chihau Sin Kun klongki. Kalau begitu, silakan Pek Tochu mencoba sekali lagi, kalau benar-benar tidak mampu, aku orang Shikiong tidak berani memaksa supaya Pek Tochu tidak menderita. Sudah menjadikan kodrat alam bahwa watak manusia itu selalu lobha dan moha, kadang-kadang manusia menjadi korban akan ketamakan sifatnya sendiri tanpa disadari, sedari dulu kala entah sudah berapa banyak manusia yang hancur dan konyol karena rakusnya ini. Demikianlah keadaan Ham Kanget Ho Pek Suing, hatinya tergerak dan kecantol akan bujuk manis ini, sambil manggut-manggut ia menyaut. Baiklah aku orang Shik Pek secara sukarlah mendarna baktikan tenaganya lagi. Lalu ia bersilah dan mulai semadi menghimpun tenaga dan semangat, hawa murni dipusatkan di pusar terus menimbulkan tenaga dalam yang mulai gairah. Melihat dengan beberapa kata saja Chihau Sing Dun tanpa menghiraukan dirinya. King Tian Xin menjadi dongkol, apalagi orang tinggal bicara saja dengan Ham Kanget Ho, tanpa perdulikan mereka, keruan gemes dan jengkel hatinya, dingusnya. Siapa yang tidak tahu diri, silakan cicipi pukulan geledek kita bersama. Lalu tanpa pandang kepada orang lain ia berkata kepada tiga saudaranya. Para adikku, berjaga masing-masing satu jurusan, begitu ada orang berani terjun ke air pukul saja dengan tenaga pukulan jarak jauh. Kami paham, sahut tiga saudara muda yang lain serempak mereka bergerak bersamaan masing-masing. Menduduki satu kedudukan yang menguntungkan, nyata pak. Hei Sulo sudah bertekad merintangi sia oa saja yang berani terjun ke air, dilihat dari sikap mereka nyata takkan segan-segan mereka turun tangan sesuai dengan ancaman tadi. Dengan kedipan metu Chihau Sing Dun memberi isyarat kepada Hiat Hang Pa Nge Chu, Hiat Hang Pang Chu Manggut-Manggut, paham akan maksudnya, pelan-pelan ia angkat sebelah tangannya memberi aba-aba kepada anak buahnya yang berpencari empat penjuru. Di lain pihak atas kepala Hem Kanget Ho sudah mengepulkan segulung uat putih yang semakin melebar dan meninggi, para gembong-gembong iblis yang mengelilingi rawa naga beracun seiring dengan situasi yang meruncing gawat ini hati masing-masing semakin tebang. Sekonyong-konyong diketahui oleh Giyok Leong di sela-cela semak gunung yang gelap di sebelah sana kelihatan rumput dan daun-daun pohon bergerak pelan dan lirih sekali, kalau tidak didengarkan dan diawasi secara cermat hampir tidak diketahui. Bukan saja kejelian metu dan kuping Giyok Leong jauh melebih orang lain, apalagi dari tempat gelap melihat ke tempat yang nyata, tempat sembunyinya di atas memandang ke bawah lagi maka ia dapat melihat sangat jelas, diam-diam ia membatin tentu ada seseorang yang menggermet sembunyi di sana. Mendadak terdengar Cihousin kun berteriak keras, pahai solo, bagaimana juga biarlah pek tocu. Mencobanya sekali lagi. King Tian Xin LNC menyahut lantang dan tegas, tidak bofeh. Yang terakhir saja, betapapun tidak bisa. Hiat Hang Pang Cu tampil ke depan serta timbrungnya, kalau kalian sendiri tidak mampu terjun ke air mengambil. Pusaka itu, kenapa merintangi orang lain, tindakan kalian. Bukankah keterlaluan dan tidak punya aturan, Kaliong Gi Hang menyeringai tawa, ujarnya. Dari mana kau tahu kita tidak mampu selulup ke air? Jawaban Gi Hang ini kontan membuat seluruh hadirin terkejut. Tergetar jantung Cihousin kun, seketika berubah air mukanya. Sebab salah seorang pak hei solo yang berjuluk Kaliong Gi Hang justru melupakan seorang ahli bermain dalam air sesuai dengan nama julukannya, Kaliong, ular naga. Luekang dan latihan kepandainya nampaknya tidak di bawah kemampuan Hem Kang It Ho Petsu In. Apalagi solo berempas sama-sama jaka Ting Ting belum pernah kawin, maka latihan luekang mereka adalah teong cukkan, syarat paling tepat untuk menyelam ke dasar rawa tanpa khawatir kedinginan atau tak kuat bertahan diri pusaran air besar itu. Kepandaian mereka yang lihai dan tinggi ini sudah puluhan tahun kenamaan di seluruh dunia persilatan sebagai empat tokoh lihai seperti saudara sekandung sendiri. Kalau menurut tutur kata Hem Kang It Ho Petsu In tadi justru Kaliong Gi Hang adalah calon yaak paling tepat untuk terjun ke air rawa mengambil kotak mas di matu air itu, seumpama segampang mereka mengambil sesuatu barang dari dalam kantongnya saja. Kalau pak hei solo sekarang tidak mau bekerja terang karena khawatir begitu Kaliong Gi Hang berhasil dan keluar dari rawa bukan saja luekang dan tenaganya sudah terkuras habis takkan kuat lagi. menahan serangan dari luar, terutama gembong-gembong silat lihai seperti Chihau Sin Kun dan lain. Lain, paling tidak satu di antara saudaranya itu harus melindungi dirinya. Paling banyak dua di antara pak hei solo mereka yang dapat berkelahi menandingi kerubutan sekian banyak musuh, dengan sendiri kekuatan mereka menjadi jauh lebih lemah, menang atau kalah menjadi sukar diramaikan. Kalau sekarang mereka merintangi siapa saja yang akan tak terjun ke air, dengan gabungan kekuatan mereka berempat terang kemenangan bakal di pihak mereka. Berpikir sampai di sini, melihat situasi yang semakin gawat ini, hati Chihau Sin Kun menjadi semakin gelisah. Kebetulan saat itu hem kengit ho pek suin sudah melompat bangun dari duduk semadinya, matanya tajam mengawasi Chihau Sin Kun tanpa berkata-kata, naga-naganya ia gentar menghadapi ancaman pak hei solo yang serius tadi. Chihau Sin Kun menjadi nekat, katanya sembari menepuk pundak hem kengit ho pek suin. Pertocu silakan terjun. Coba siapa yang berani gerung kengitian sin lu se sembari mendulik, hem kengit ho pek suin maju mundur tak berani segera ambil keputusan. Chihau Sin Kun murka, bentaknya. Segala biar loh yang tanggung jawab. Tiba-tiba sekuatnya ia dorong tubuh hem kengit ho pek suin dari belakang. Tanpa kuasa tubuh hem kengit ho pek sui lantas menjelat tinggi terus meluncur ke tengah rawa. Kalau dikata lambat kenyataan adalah sangat cepat, berbareng dengan menjelatnya tubuh pek suin serentak meluncurlah empat gelombang angin cukulan yang miris sehingga hawa sekeliling terasa bergolak membuntak menggeledek. Terdengar pak hei solo memaki bersama sembari melangkah setindak. Berani mati gempur belang. Piar suara serangan mendebarkan hati, air mun kerap kemana-mana, disusul bayangan orang bergerak-gerak. Aduh teriakan panjang tersendat di tengah udara, sosok bayangan yang mencelat ke tengah udara itu terpental tinggi di song-song empat jalur pukulan angin dasyat itu. Percikan darah mun kerap keempat penjuru seperti hujan darah menyapu ke seluruh gelanggang seketika hidung semua orang terangsang bawa mis memuakan. Nyata tubuh hemkeng ito pek suing sudah tergetar hancur lebur dan menjadi bergedel terpukul oleh pukulan gabungan pak hei solo yang hebat itu, kaki tangan dan tubuh serta kepalanya terbelah dan semua jatuh ke dalam air dan sebentar saja lenyap tak berbekas tertelan pusaran air yang deras itu. Dalam pada itu, dengan menggertak gigi Cihusin kun lancarkan sebuah hantaman memukul mundur King Tian Xin Lusei. Tanpa ketinggalan secara diam-diam Hiat Hang Pang Chu juga mendorong kedua telapak tangannya dari belakang menggabyok punggung Kaliong Gi Hong. Mimpi juga Kaliong Gi Hong tidak menduga apalagi kedua tangan tengah memukul ke depan, merintangi Kiam Kang Ito, seketika badannya terhuyung ke depan hampir terjerembak, tanpa ampun darah segar menyembur deras dari mulutnya terus menyemprot ke dalam rawa, sungguh luka dalamnya bukan olah-olah beratnya. Tepat pada saat itulah, bayangan hitam dalam selokan gelap di pinggir rawa seberang sana mulai bergerak semakin cepat. Pelung, suara percikan air yang hampir tak terdengar, tahu-tahu seorang lak-laki pertengahan umur yang telanjang bagian atas tubuhnya sudah meluncur terjun ke dalam pusaran air yang keras itu sedikit pun tidak memercikan air atau mengeluarkan suara, laksana seekor ikan besar yang menggelengkan kepala mengalutkan ekor langsung seluluk tenggelam dan di lain kejap telah menghilang di dasar air. Situasi di daratan sedang geger dan bertempur kacau balau, perhatian seluruh hadirin tertuju pada pertempuran kalut ini sehingga tiada satu orang pun yang melihat kejadian ini. Adalah Giyok Leong yang mengumpet di rimbun di daunan di atas pohon dambiam tertawa-tawar, batinnya. Kepandayan Teo Sin Kun Ang tubuk biasa saja, namun otaknya cerdik dan banyak muslihatnya, dia ingin mengail ikan di air keruh pada saat yang genting dan kacau ini, dengan menuntun Ah Leong Ong menyuruhnya terjun ke dalam rawa, perhitungan waktu yang digunakan sungguh sangat tepat sekali. Tepat pada dugaan Giyok Leong, tak jauh di mana tempat Ah Leong Ong meluncurkan tubuhnya terjun dalam air, di tempat yang gelap dan terlindung itu terlihat sepasang metu berkilat ke biru-biruan tengah berputar mengawasi permukaan air yang bergolak itu. Hakikatnya dia mana tahu, seperti apa yang dikatakan Cheng Coreng hendak menerkam tonggeret tak taunya burung gereja sudah mengintip di belakangnya. Tanpa pedulikan apapun juga secara diam-diam Giyok Leong gunakan kesempatan yang baik ini meluncur turun ke arah tempat sembunyinya Ang tubuk, lalu pelan-pelan selangkah. Demi selangkah menghampirinya ilmu ginkangnya sudah mencapai puncak tertinggi jauh melebih kemampuan Ang tubuk sendiri seumpama malaikat dewa tak saja tahu-tahu ia sudah berada di belakang orang. Apalagi situasi yang kacau balau di seberang sebelah sana karena pertempuran yang seru dan gemuruh itu tampak Pak Hei Sulo terkecung di tengah gelanggang sementara Cihou Sin Kun bersama Cihou Jilo bergabung dengan ratusan anak buah hiat hangpang dengan sengit tengah melancarkan serangan yang serabutan, di antara mereka banyak yang bersenjata golok dan tombak serta senjata tajam lainnya, begitu gencar serangan mereka sehingga untuk waktu dekat Pak Hei Sulo kena terdesak di bawah angin. Untung pihak istana beracun dan gubing yang berkeliling di lapisan paling luar selalu membokong dan menyerang begitu ada kesempatan. Mau tak mau pihak hiat hangpang NG dan Cihou Bun menjadi was-was karena harus berjaga dan menghadapi musuh dari dua jurusan. Kalau tidak satu di antara Pak Hei Sulo sudah terluka parah, pastilah mereka bakal konyol dan hancur karena dikeroyok begitu banyak musuh. Masih banyak lagi gembong-gembong iblis dari berbagai aliran lain yang mandah menonton dan berpeluk tangan saja tanpa mau campur, seumpama menonton pertarungan dua hari mau yang sama kuat. Tapi ada juga yang sebelum ini sudah ada rasa dendam permusuhan lantas ikut menerjunkan diri ke pihak hiat hangpang atau Cihou Bun, ada pula yang membantu pihak istana beracun dan sarang hantu. Yang sama dalam pertempuran kacau balau ini yaitu bahwa kedua belah pihak sama tidak pertempuran sepenuh hati dan sepenuh tenaga sebab semua orang insyaf bahwa pertempuran ini melulu hanyalah sponsor pembunuhan besar-besaran yang bakal terjadi mendatang ini. Ini pertempuran adu jiwa yang benar-benar adalah saat perebutan buku catatan rahasia yang terpendam di dasar rawa itu nanti. Maka pihak istana beracun tidak mau lancarkan ilmu lancutok yang yang ganas itu demikian juga pihak Cihou Bun tidak melancarkan Cihou Cinkangnya. Namun demikian pertempuran kalut ini sudah cukup mengemparkan, inilah merupakan pertempuran besar-besaran antara gembong-gembong iblis sendiri, pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi selama ini. Darah tergenang, bau amis merangsang hidung di sana-sini terdengar dengan umpat caci dan bentakan saling susul diiringi jeritan yang menyayatkan hati sebelum ajal. Dalam pada itu Giyok Leong sudah menggermat tiba di belakang T.O. Sin Kun Ang Tubok tidak lebih hanya tiga kaki saja jauhnya, sekali ulur tangan saja cukup meranggihnya, namun sedikit pun T.O. Sin Kun Ang Tubok tidak insyaf atas ancaman lemaut ini, sepasang matanya berkilat mendelong mengawasi rawa tanpa berkedip seluruh perhatiannya dipusatkan ke permukaan air, tangannya memeluk segulung benang panjang yang terbuat dari urat ke bau, ujung benang yang dipeluknya itu terjulur masuk ke dalam rawa. Diam-diam Giyok Leong merasa gemes dan geli pula, tahu dia atau musliya T.O. Sin Kun Ang Tubok ini. Pasti dengan mulutnya yang manis ia menipu Ah Leong Ong yang tumpu lotak dan tidak tahu seluk-beluk hidup manusia di dunia ramai yang serba licik dan jahat dengan ujung benang halus dari urat kerbau itu ia mengikat tubuh Ah Leong Ong, sedang ujung yang lain dipegang di tangannya, dengan care ini ia tidak usah khawatir Ah Leong Ong bakal terbang ke atas langit, memang tipunya ini tepat sekali untuk menjaga supaya Ah Leong Ong tidak melarikan diri setelah berhasil mengambil pusaka di dasar rawa itu. Terpikir sampai di sini muak dan benci sekali perasaan. Koma Giyok Leong terhadap pribadi Ang Tubok yang licik ini, timbul nafsu membunuh dalam kaibunya, pelan-pelan ia tepuk punda orang serta tanggilnya perlahan dan tertekan. Ang Tubok Oh Teo Sin Kun Ang Tubok berangkat kaget, namun suaranya sirap seketika sebelum terlontar keluar dari mulutnya, karena dua jari tangan, Giyok Leong sudah menutup tiba sembari menutup. Kau sendiri yang cari mampus. Sungguh kasihan Teo Sin Kun Ang Tubok yang bersusah payah mengatur tipu muslihat mempermainkan Ah Leong Ong, sebelum ajal suaranya pun tak terdengar sama sekali, kedua tangannya masih erat-erat memeluk gulungan benang halus itu. Sekali tutup Giyok Leong menutup jalan darah mematikan di punggung Teo Sin Kun Ang Tubok, lalu menyingkirkan jenazahnya ke samping lalu ia sendiri menggeremet lebih maju sembunyi di tempat gelap di mana ia lebih terang memandang ke arah rawa, benang gulungan itu kini berada di tempatnya. Kini ganti Giyok Leong sendiri yang mencurahkan perhatiannya ke arah permukaan air, dasar kepandainya tinggi, betapapun bisa diketahuinya bahwa di belakangnya lapat-lapat terdengar suara desiran halus, nyata itulah seseorang tengah merangkak dan menggapai-gapai maju ke arah dirinya. Pendengaran kupting Giyok Leong sangat tajam, boleh dikata sudah mencapai kesempurnaan sesuai dengan bekal ilmu silatnya.